Intro Halo sonyo, balik lagi di Kutu Film Channel Netflix itu sering banget ngasih teaser secara tiba-tiba guys Tanpa sepengetahuan Kutu Film sebelumnya, tiba-tiba aja legendary Melalui Netflix merilis teaser trailer seris Monster First terbaru berjudul Skull Island Bahkan saking tiba-tibanya, Netflix langsung ngumumin Kalau seris ini bakal tayang tanggal 22 Juni 2023 Kurang dari sebulan lagi guys Ternyata yang tadinya kita kira bahwa seris yang akan menunjukkan kembali sosokong ini terbengkalai Dan besar kemungkinan dibatalkan Ternyata diam-diam Netflix udah mau nayangin aja guys Kutu Film dulu sering nunjukin gambar yang ini Yang dimana ini adalah poster pertama seris yang katanya akan berbentuk anime Yang pada saat itu sebenarnya seris ini harusnya ditayangkan pada tahun 2022 Namun akhirnya disini jelas bahwa tanggal tayangnya tinggal sebulan lagi guys Setelah Kutu Film melihat teaser trailer ini, ini sih bukan anime guys Ini lebih ke animasi ala barat yang mungkin style animasinya mirip Godzilla The Series Kutu Film sangat suka style animasi Godzilla The Series Dari segi cinematografi dan kualitasnya bagus guys Seri Skull Island ini diproduksi oleh Powerhouse Studio Yaitu studio yang sama yang memproduksi animasi Castlevania Netflix Yang dimana cinematografinya di atas rata-rata guys Untuk menunjukkan situasi di Skull Island Sepertinya seris ini bisa dibikin lebih gori Namun jarang sekali untuk animasi yang diproduksi Powerhouse Studio Memiliki tingkat gori yang tinggi Bisa kita lihat di teaser ini yang nampaknya bisa dibilang family friendly Tapi ini baru teaser aja sih Mungkin di hasil akhirnya nanti keseluruhan visualnya akan terlihat berbeda guys Banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar Kutu Film Apakah seris ini ceritanya masih nyambung sama film-film Monster First lain? Ya gak usah ditanya guys Ini seris murni yang masih bagian dari cerita Monster First Walaupun masih misteri kapan latar waktu cerita seris ini berada Namun jika dilihat dari sosok Kong yang terlihat masih muda di teaser ini Kemungkinan ceritanya tidak jauh dari kejadian setelah film Kong Skull Island tahun 2017 Yang dimana film tersebut berlatar waktu di tahun 1973 Jadi ini bukan seris yang menceritakan kejadian setelah film Godzilla First Kong ya guys ya Soalnya disini Kong masih tinggal di Skull Island bukan di Hollow Earth Bersamaan dengan teaser yang dirilis sinopsis seris ini juga sudah ditunjukkan guys Sekelompok penjajah yang baik hati menyelamatkan Annie yang terdampar di lautan Namun mereka tidak menyadari bahwa tindakan kepahlawanan mereka Akan membawa mereka ke Pulau Tengkorak yang berbahaya Tempat penuh teka-teki ini adalah rumah bagi maluk aneh dan monster menakutkan Termasuk Titan perkasa itu sendiri Kong Dilihat dari sinopsisnya sangat jelas ada unsur cerita yang berasal dari cerita original film-film King Kong terdahulu Jika pada cerita original King Kong tahun 1933 Ada karakter bernama Endero yang diculik oleh suku di Skull Island Di seris kartun ini ada sosok Annie yang terdampar di Skull Island Oke mungkin kalian pernah menonton video kutu film yang ini Soal 14 monster-monster penghuni Skull Island Yang dimana ke-14 monster yang kutu film sebutkan adalah berdasarkan monster yang muncul di komik maupun di film-film Monsterverse Seperti penghuni Skull Island, Holy Tiger, Scarlet Buffalo, sampai Mother Long Legs Ternyata 14 monster yang kutu film sebutkan masih terbilang kurang Dibuktikan oleh teaser ini yang dimana menunjukkan makhluk-makhluk Skull Island yang lain yang tidak pernah ditunjukkan ke penonton sebelumnya Di awal teaser kita sudah ditunjukkan dengan sosok gurita raksasa Yang sepertinya kerabat gurita yang pernah kong makan di film Kong Skull Island Bedanya disini ukurannya bisa jadi lebih besar dibandingkan gurita di film tersebut Terlihat dari tentakelnya yang bisa mencengkram helikopter dengan mudah Ini mungkin karena visualnya yang digambarkan lewat kartun Sehingga gerakan gurita ini sangat lincah jika dibandingkan gurita raksasa di film Kong Skull Island Kemudian kita ditunjukkan dengan sosok kepiting raksasa yang memiliki gigi tajam yang muncul dari pasir Sosok kepiting ini gak ada di komik maupun film-film Monserver sebelumnya Jika ada yang bilang kalau kepiting ini mirip rock kriter yang ada di film Godzilla vs Kong Sepertinya bukan sih, karena rock kriter tidak memiliki gigi setajam itu guys Selain kepiting yang memiliki gigi tajam, kita langsung ditunjukkan dengan sosok humanoid misterius Yang juga memiliki gigi tajam, bahkan dengan rahang yang bisa melebar Humanoid ini seperti makhluk yang tidak seharusnya berasal dari bumi guys ya Entah apa yang sedang diamakan, yang pasti sesuatu yang ada di depannya memiliki kaki yang sangat banyak Terlihat seperti serangga raksasa penghuni Skull Island lainnya Kutu film sangat ingin melihat sosok Holy Tiger langsung selain kemunculannya di komik Kingdom Kong Namun disini kita justru ditunjukkan dengan sosok spesies kucing yang lain Yang sepertinya sudah menjadi peliharaan salah satu suku iwi disana Walaupun bentuknya juga besar, singa ini sepertinya mendekati ukuran singa-singa biasanya Mungkin juga singa ini adalah salah satu penghuni Skull Island yang tidak aneh sama sekali Tidak seperti makhluk berikutnya yang dimana kita ditunjukkan dengan sosok buaya yang bisa berjalan layaknya manusia Kalau di dunia DC superhero sih, sosok ini disebut Killer Croc Tapi disini namanya belum dikasih tahu Kutu film kaget pas lihat siluet burung yang satu ini Kutu film kira ini saatnya Monservers menunjukkan sosok Titan Quetzalcoatl Sosok Titan mirip burung di mitologi Aztec Eh ternyata itu hanya sosok elang penghuni Skull Island yang lain guys Yang memang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar Hingga bisa menangkap sekelompok orang yang sepertinya akan memiliki konflik dengan tokoh-tokoh kelompok utama di seris ini Setelah itu kita ditunjukkan dengan judul seris ini Skull Island Gak ada kata Kong di judulnya Yang sepertinya porsi kemunculan Kong akan sedikit sekali Dan lebih fokus ke eksplorasi Skull Island yang belum ditunjukkan sebelumnya Kemudian akhirnya kita ditunjukkan dengan sosok Kong Yang disini Kong digambarkan memiliki brewok yang cukup lebat Jika dibandingkan Kong di film Kong Skull Island Guys jika kalian masih ragu kalau seris ini memiliki hubungan cerita dengan film-film Monservers lainnya Kalian tinggal samakan luka cakaran yang ada di dada Kong guys Di film Kong Skull Island Kong memiliki bekas cakaran ini Di film Godzilla vs Kong juga Dan di seris ini terlihat sangat jelas bekas cakarannya Tapi bisa dipastikan ini adalah seris yang menceritakan kisah Kong Yang tidak jauh dari peristiwa film Kong Skull Island ya guys ya Bukan lanjutan film Godzilla vs Kong Kalau kita berpatokan pada teaser Memang tidak ada makhluk yang sama yang sudah ditampilkan di film-film Monservers sebelumnya Namun ketika kita melihat poster resminya Ternyata ada sosok Skullcrawler guys Ternyata Skullcrawler keren banget guys kalau dianimasikan Selain Skullcrawler ada juga Monster Bunglon Kemudian rupa singa yang barusan kita singgung Ternyata memiliki rupa tidak terlalu garang Dan justru memiliki rupa campuran antara singa dan anjing Di poster ini juga ditunjukkan karakter-karakter yang akan muncul Seperti Annie, Charlie, Mike, Cap, dan Irene Disini Charlie akan menjadi tokoh utama dan menjadi anggota yang akan menyelamatkan Annie Keluar dari Skull Island Gak sabar mau nonton? Sama kutu film juga guys Tunggu tanggal 22 Juni di Netflix ya guys ya Gak pake lama Serisnya bakal langsung tayang kurang dari sebulan lagi guys Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Mengenai kesan pertama kalian Mengenai seri Skull Island ini guys Oke terima kasih sudah nonton video ini Silahkan like jika kalian suka Dan jangan lupa buat share ke temen-temen kalian Yang suka pembahasan mengenai Monster First Saya kutu film See you in the next video Sub indo by broth3rmax